Pertanyaannya adalah bagaimana persiapan dari awal sampai sekarang? Dan bagaimana pendapatmu tentang pertandingan? Persiapan yang panjang? Kita harus menunggu kapan kita tahu kompetisi itu dimulai. Seperti musim lalu kita tidak memulai dengan program yang mudah. Arema adalah juara Piala Presiden. Persib juga adalah juara musim lalu. PSM adalah juara dua tahun lalu. Dan akhirnya kita tahu dan ingin fokus pada tim kami. Saya sangat senang dengan grup yang kita sudah punya. Kita adalah klub yang muda. Jadi setiap tahun, khususnya di masa persiapan, klub harus lebih baik. Khususnya di masa persiapan. Dan buat pelatih juga penting kita bisa mendapatkan pemain yang cocok dengan filosofi atau gaya bermain kita. Yang kedua adalah untuk membuat tujuannya jelas. Tahun pertama, teman-teman mungkin tahu kita ada di bagian bawah. Dan tahun kemarin juga mungkin tahu kita ada di nomor lima. Jadi dari target atau tujuan adalah kita harus lebih baik daripada musim lalu. Juga khususnya seperti di championship, kita harus membuat target yang realistis. Dan sangat penting juga masa persiapan seperti ini untuk membangun tim. Dia percaya dengan grup ini kita bisa mencapai target kita. Tentang lawan kita. Mereka punya persiapan yang berbeda. Mereka main di Piala Presiden. Saya rasa mereka melakukan dengan sangat baik. Hanya lawan persiak, waktu itu skornya kalau tidak salah dua sama. Dan dua pertandingan setelahnya sangat sukses. Dan kita akan bermain melawan tim. Tim yang sudah berada di kompetisi. Dan ini tidak menguntungkan kita. Kita di masa persiapan dapat tiga lawan. Malut, Biak, Persi Kediri. Dan kita masih melakukan rotasi pada saat itu. Sangat sayang juga minggu lalu semestinya kita dapat lawan yang lebih bagus. Tapi kita tidak berhasil dapat. Jadi lagi, saya percaya dengan kualitas tim kita. Saya percaya dengan kualitas tim yang kita punya. Dia juga percaya kita siap. Saya sudah melihat kita bisa menganalisis Arema. Arema melakukan sangat baik. Jika kamu tidak menangkan Piala Presiden. Jadi, cerminan persiapan kita akan menunjukkan esok. Dan cerminan dari persiapan kita akan kelihatan di pertandingan esok. Dan fase itu sudah lewat untuk Arema karena mereka sudah melewati tantangan-tantangan atau pertandingan sebelumnya. Jadi, itu sedikit keuntungan untuk mereka. Dan ini menguntungkan Arema. Di sisi lain, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita bisa menganalisis mereka. Dan kita membuat rencana kita. Isit apa yang kamu mahu? Ini yang kamu mahu. Pistil. Untuk pertandingan dari pemain, Penguatan keputusan untuk percayaan? Penguatan keputusan untuk percayaan. Jika percayaan keputusan lain, sama seperti pertandingan lain. Oke, tentu saja. Ini adalah pertama percayaan pertandingan, jadi semua orang terasa. Tapi, kami mempunyai kualitas perusahaan dan kualitas. Jadi, saya pikir, Semua pemain sudah tidak sabar untuk menunggu pertandingan besok karena ini juga adalah pertandingan pertama, jadi wajar ya pemain itu bersemangat untuk pertandingan besok. Arema adalah tim yang berkualitas, mereka punya pemain bagus khususnya di depan. Kita sudah menganalisa mereka dan menurut Risto, kita sudah siap untuk pertandingan besok. Kita punya awalan yang bagus musim lalu, pada akhirnya kita juga drop. Bahkan kadang-kadang di masa kompetisi musim lalu kita ada di bawah waktu itu. Akhirnya di bagian kedua kompetisi kita sudah melakukan lebih baik, jadi buat pelatih kompetisi bukan tentang satu pertandingan. Buat pelatih yang penting adalah kepercayaan yang dia punya untuk grup yang kita punya. Kepercayaan diri juga yang kita punya sebagai klub yang sudah berkembang. Dan kita bisa melakukan transfer pemain yang cocok dengan filosofi bermain kita. Dan lagi kita ingin membangun tim yang bisa menantang di kompetisi musim ini. Dan tentunya awalan yang baik itu bisa jadi keuntungan. Tapi pada akhirnya, harus diingat di mana kita di akhir musim. Berapa banyak gol yang kamu ingin menantang di hari ini? 0. 0. Aku tidak bermain. Karena dia tidak bermain. Untuk pemain. Untuk pemain. Aku akan memberikan jawaban yang sangat stup. Satu lagi daripada pemain. Ya, dia bercanda tadi. Jadi dia targetnya besok ya mencetak satu lebih banyak daripada lawan. Tapi aku mengerti pertanyaan itu. Tapi dia bertanya. Paham pertanyaan. Bagus mbak. Udah bertanya. Bagus mbak. Udah bertanya. Bagus mbak. Udah bertanya. Pertama tentang formasi. Saya akan menemukan. Kita akan menemukan pertanyaan. Jadi saya akan menemukan pertanyaan. Soal formasi atau siapa yang main. Pertama nanti malam kita akan meeting dengan pemain. Dan dia yang akan mengumumkan. Pertama yang akan tahu adalah pemain sendiri. Kita punya empat center back yang sangat bagus. Agung, Brian, Risto, dan Angelo. Risto yang akan main. Siapa yang akan di samping Risto? Kita punya tiga opsi. Angelo membuat transfer. Saya sangat senang dengan Angelo. Dia senang dengan Angelo yang akhirnya transfer ke kita. Dan musim lalu ketika kita ada di fase yang baik. Yang main adalah Brian. Dan Agung juga adalah center back ketika PSM menjadi juar. Jadi kita punya opsi yang bagus. Apakah anda tahu berapa stadion yang kami main di lima pertandingan pertama? Kami tidak bermain di stadion kami sendiri. Kami tidak bermain di stadion kami sendiri. Di lima pertandingan pertama. Jadi pada akhirnya ada lapangan. akan ada 22 pemain. Satu asid, dua hakim garis. Dan saya pikir ini adalah tempat neutral. Dan pelatih berpikir ini adalah venue-nya netral. Dan minggu depan kita malah main di Bali. Dan setelah itu kita bermain di Batakan. Setelah itu minggu ketiga kita main di Batakan. Saya pikir sangat bagus bahwa di Indonesia mereka merenovasi stadion. Jadi kita harus beradaptasi. Dan jangan berbicara bahwa anda setiap kali bermain di stadion berbeda. Karena hanya ada beberapa klub yang bisa bermain di rumah. Dan kita tidak bisa bicara kita main di beberapa stadion. Karena sejatinya hanya ada beberapa klub saja yang bisa main di stadion mereka sendiri. Harapannya adalah renovasi yang dilakukan atau maintenance adalah untuk juga melindungi supporter yang datang disediakan. Dan kita harus bisa beradaptasi dengan itu. Tetapi lapangan adalah lapangan. Ya, saya pikir poin paling kuat dari Arema adalah khususnya. adalah kekuatan dalam menyerang. Ya, adalah di sisi penyerangan. Dan mereka juga punya kekuatan dalam menyerang. Dan kelemahannya, saya harap kita bisa menggunakan kelemahannya. Kelemahannya, harapannya kita bisa maksimalkan besok. Tapi saya tidak tahu. Tetapi saya tidak kasih tahu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.